Tren fashion seiring berjalannya waktu terus berganti, termasuk dalam hal fashion busana muslim. Dan tak dipungkirin lagi, sekarang banyak selebriti tanah air yang kini memakai pakaian yang lebih tertutup. Dan mereka pun tetap terlihat cantik dan modis. Bisa dikatakan bahwa kini busana muslim mampu memberindah setiap penampilan, khususnya bagi kaum hawa. Ya, film In Fashion kali ini bersama Karen Delano mengajak pemirsa In Fashion untuk membahas perihal fashion busana muslim yang mulai nge-hits di tahun 2020. Lantas seperti apa liputannya? Inilah In Fashion. Hai pemirsa In Fashion, bersama saya Karen Delano hari ini liputannya luar biasa. Kenapa? Karena saya sedang berada di Muslim Fashion Festival, berada di CCC. Dan ini adalah hari terakhir di hari minggu. Dan crowdnya tentunya luar biasa. Banyak banget para hijabers datang dari tentunya kota Jakarta. Dan sekitarnya ini luar biasa sekali karena Movese ini dibuat oleh EFC. EFC itu adalah sebuah komunitas fashion yang perkembangannya sangat luar biasa. Yang menjadi senang buat saya karena saya akan menghadiri ke beberapa fashion show para fashion designers hijab. Salah satunya di Ivan Gunawan nanti jam 7 malam. Kita akan saksikan seperti apa pagelaran busana dari para fashion designers untuk muslim fashion pas ya. Pemirsa Insert In Fashion, di sebelah saya sudah ada seorang sosok muslimah ya. Luar biasa yang cantik sekali. Dan tentunya di dalam karirnya semua masyarakat Indonesia sudah mengenalnya. Apalagi dengan memakai hijab, cantik yang luar biasa ya. Auranya juga munkat-munkat gitu bahasa anak-anak. Mbak Marini apa, Kobar? Baik. Kado Karen, kamu kelihatan bagus. Aduh, ini kan gara-gara muslim fashion festival. Tadi sih seharusnya pakai jaket cukup panas. Mohon maaf ya. Mbak Marini, bagaimana kamu? Baik, terima kasih. Dan kamu? Baik sekali. Luar biasa, aku seneng banget dengan gayanya Mbak Marini hari ini. Karena ini ada touch of masculine-nya ya tentunya. Tapi berhasil sekali dibalut dengan hijabnya. Yang dimana hijabnya juga di sini ada Prince Flowers ya. Yang menurut saya keren banget. Dan aku suka kembang kamu. Ia terlalu besar. Tapi kenapa sih menurut Marini Zumarnis, kenapa para hijabers atau muslimah sekarang ini harus juga memperhatikan penampilan perang? Oh iya, pasti dong. Karena kan kalau misalnya kita udah menutup aura, tapi kan tetap kita juga harus dilihat yang enak. Jadi bisa baik. Yang baik, enak di mata ya. Benar, itu juga bisa menginspirasi orang-orang ketika dia itu pengen berhijab. Yang paling penting adalah kita harus tahu koridornya baju muslimah. Tidak ketat, tidak menerawang, terus juga gak berlebih. Inspirasi gaya busana muslim dari Marini Zumarnis pun telah disampaikan. Namun kira-kira bagaimana ya pemaparan terkait tren fashion busana muslim 2020 dari perancang busana kondang Ivan Gunawan dan Itang Yunan. Tidak ketat, tidak menerawang, tidak menerawang, tidak menerawang, tidak menerawang. Yang pastinya kita sebagai desainer punya tanggung jawab untuk memberikan inspirasi fashion di setiap tahun ini. Dan menurut Ivan Gunawan, tren baju muslim itu ada gak sih? Setiap desainer pastinya punya tren tersendiri ya gitu. Kalau saya sih mengambil sebuah tren dari satu konsep yang unik dan tidak ada di brand-brand lain. Jadi tahun ini saya mengambil koleksi yaitu Bongiorno 2020. Jadi Bongiorno itu saya mendapatkan inspirasi di saat saya berlibur ke Itali beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa kota yang saya singgahi di Itali kemarin itu menginspirasi saya tentang koleksi. Hai pemirsa in fashion, di sebelah saya sudah ada seorang sosok fashion designer senior kita. Dia adalah Itang Yunan. Hai, selamat malam. Mas Itang, selamat buat koleksi yang sangat luar biasa. Temanya apa? Saya mengambil banyak pengenangan ke peju musuh itu sendiri di Indonesia. Dan bagaimana pengenangan itu? Saya mengambil banyak pesan yang sangat luar biasa. Dan bahkan saya dua tahun belakangan ini memang sudah di ajak untuk ikut menampilkan koleksi ini ke beberapa pesan yang ada di luar negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu saja pemirsa in fashion. Karen Delano yang menghadiri Ajang Tahunan Muslim Fashion Festival atau MUFestu 2020 yang digelar di Jakarta Convention Center mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan fashion show Busana Muslim, rancangan designer papan atas seperti Ria Miranda, Barli Asmara, Dedan Siswanto, Ivan Gunawan, Itang Yunan, dan masih banyak lagi.